Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah Asya yang sudah belum puasanya? Tidak Hebat, berarti anak kelas tiga soli kuat ya, sampai 30 ramadhan ya, sampai desa lebaran puasa terus ya Ya Oke, sip Hebat, tidak boleh terbuka ya, makanya kita harus berhenti, desa anak-anak itu sudah kelebaran Oke, sebelum belajar, Bu Nisa mau jatuh selain solatnya Juga siapa yang sampai, yang berapa ini? Setengah sepuluh ini, belum solat duha Ada yang belum solat duha? Tidak Aku sudah, berarti, berapa roka asal adungannya? Dua Dua Tidak nambah, tidak nambah jadi empat Tidak 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 Tidak, dua tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari ya, dilakukan Anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Tidak Satu, dua, tiga, membaca surat Al-Fatiha Anak-anak semua, dua tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari ya, dilakukan Anak-anak semua, dua tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari ya, dilakukan Anak-anak semua, dua tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari ya, dilakukan Anak-anak semua, dua tidak apa-apa, yang penting istiqomah setiap hari ya, dilakukan Terima kasih telah menonton 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 Membentuin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Amin terlengangat Iya betul Jangan suku bagi itu ada di Jawa Barat Nah anak-anak coba Dari video yang bu guru bagi itu Di zaman yang sekarang serba modern seperti ini Ternyata masih ada ya Suku atau warga yang masih menggunakan teknologi yang dari zaman dahulu Oke anak-anak siapa yang mau membacakan ulang? Apa persamaan dan perbedaan antara suku bagi dengan kita Dengan kita yang ada di sini Yuk salah satu yuk Atau enggak siapa? Kemarin pernah jawab apa perbedaan antara suku bagi dan kita Dan kita di zaman yang sekarang ini Oke yang mau jelasin? Saya mau malu-malu kayak bu guru panjang Kalau dulu di suku batu itu Kalau mereka mengasak menggunakan apa? Pempat kayu Menggunakan kata kalau memasaknya Masih menggunakan kayu ya Kalau Makan apa? Makan Kompor 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 Terus Kalau Kalau orang Batu itu Kalau Mau membuat Batu itu Menggunakan alat yang namanya apa nak? Alat jahit Masih ada ya Alat jahit ya Di suku batu ya Nah Kalau kita Kalau membuat baju pakai apa? Alat jahit Pakai mesin jahit Sudah ada mesinnya Terus Yang selain itu Kalau cukup banyak Jadi kalau mau Pergian Menggunakan apa? Hah? Kalau kepergian Kalau mau pergi Jalan-jalan itu Jalan kaki Jalan kaki Gini ya Jalan kaki Kalau kita Kalau kepergian Naik apa sekarang? Motor 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 Anak-anak Betul sekali Ada pesawat Ada mobil Ada motor Dan yang lainnya Nah Ternyata Kalau kaki Batu itu Belum Belum Mereka itu Belum Mengenal Seperti itu Jadi mereka Masih mempertahankan Adat Istrihat Yang ada Di sana Jadi meskipun Mereka itu Tinggal di tahun 2021 Seperti sekarang ini Mereka masih Menggunakan Adat yang lama Jadi ya Kalau masak Masih menggunakan Kayu Kalau berkendara Itu juga Masih Terus Tidak ada HP Listriknya Itu juga Mereka masih Ada yang Menggunakan Itu Anak-anak Apa namanya Obor Itu loh Yang kayak Apa Lampu Api Lampu Minyak Lampu Minyak Oh bener Jadi masih Menggunakan Itu Kira-kira Kalau menurut Anak-anak Mereka Kesulitan Tidak Kalau misalnya Mau kemana-mana Atau mau ngapain Gitu Kalau dengan Keadaannya Seperti itu Mereka Kesulitan Anak-anak Kira-kira Kalau Berada di Suku Bajwi Kira-kira Seneng atau Sedih Kenapa Kok Sedih Karena Teknologi Nanti Kalau Misalnya Mau Ke sekolah Harus Jalan Tapi Kalau Mau Ngapain Kalau Mau Bikin Anget Misalnya Harus Bikin Apa Terus Gak Hp Nah Itu Susah Ya Nah Oleh Karena Itu Anak-anak Tugas Kita Karena Kita Hidup Di Daerah Yang Sudah Teknologi Kita Harus Bagaimana Bersyukur 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 Bersyukurnya Dengan Gimana Mengucap Alhamdulillah 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 Kita Juga Harus Lebih Bersyukur Ya Jadi Misalnya Kita Di rumah Itu Sudah Ada Motor Sudah Ada Cepeda Sudah Ada Kompor Itu Kita Harus Bersyukur Kayak Gitu Karena Ternyata Ternyata Masih Ada Di luar Sana Itu Yang Belum Menggunakan Seperti itu Oke Itu tadi Adalah Pembahasan Mengenai Ternyata Terus Terus Anak Anak Dari Dari Pembahasan Tentang Subhat Itu Video Itu Kita Itu Kan Tentang teknologi Itu Ada Empat Yang Pertama Itu Teknologi Pangan Kemudian Yang Kedua Itu Teknologi Yang Berkaitan Dengan Ini Berarti Masuk Apa Teknologi Pangan Teknologi Sandang Kedua Yang Ketiga Itu Yang Kedua Anak Komunikasi 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 Sekali Wah Kedua Pinter Yang Keempat Transportasi Itu Ada Mobil Motor Dan Lain Coba Bu Nisa Cek Ulang Yang Pertama Yang Berkaitan Dengan Makanan Itu Namanya Teknologi Apa Pangan Oke Betul Yang Berkaitan Dengan Pakaian Baju Yang Yang Betul Yang Berkaitan Dengan Handphone Laptop Teknologi Komunikasi Komunikasi Terus Yang Berkaitan Dengan Kendaraan Namanya Teknologi Transportasi Transportasi Hebat Wah Benisa Senang nih Anak-anak Klasika Sudah Hebat Pinter Pinter Oke Nah Itu 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 Adalah Mengenai Materi Mengenai Teknologi Kalau Misalnya Kita Tidak 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 Ada Teknologi Kita Susah Ya Maksudnya 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 Dulu Pake Pentongan Terus Dulu Itu Juga Belum Ada Kayak Uang Belum Ada Jadi Kalau Beli Beli Itu Tidak Pake Uang Kalau Beli Itu Menggunakan Sistem Yang Namanya Bertukar Atau Barter Kayak Gitu Jadi Misalnya Bunisa Punya Beras Terus Bunisa Pengen Bilih Susu Nah Itu Tak Tukar Berasnya Bunisa Ditukar Dengan Susu Jadi Tidak Ada Uang Nah Itu Susah Itu Kalau Ya Kalau Pas Ketemu Orang Yang Mau Untuk Bertukar Kalau Pas Tidak Ketemu Orang Yang Mau Bertukar Nyarinya Gimana Kan Susah Kayak Gitu Ya Oh Adalah Mengenai Tekno Terus Selanjutnya Ini Cek-cek Sebentar Pak Arifin Sudah Ready Halo Halo Oke Nah Berhubung Pak Arifin Sudah Ready Silahkan Dilanjut Pak Arifin Sula Menyamakan Materi Lanjutkan Terus Bionya Masih Masih Masuk Arifin Kayaknya Sinyanya Gila Oke Bunisa Sambil Tebak-tebakan Lagi Kalau Anak-anak Itu Kemarinya Sudah Mengerjakan Tugas Yang Perbedaan Antara Teknologi Zaman Dahulu Dan Zaman Sekarang Kayak Gitu Ya Nah Coba Sekarang Bunisa Mau Menunjuk Berapa Anak Untuk Menyebutkan Contohnya Kalau Dulu Gimana Kalau Sekarang Gimana Satu Contohnya Ya Pertama Bunisa Mau Menunjuk Siapa Yang Sebentar Mas Kenji Sebutkan Mas Kenji Contohnya Perbedaan Sekarang Satu Dulu Oke Dulu pakai Gilman Kalau Sekarang Pakai Mobil Motor Kepesawak Anak Ada yang Gak Tahu Apa Itu Gilman Mas Kenji Mas Kenji Mas Kenji Mas Kenji Mas Kenji Transport Pas Mas Kenji Betul 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 Oke Selanjutnya Bentar Bunisa Mau Meminta Siapa Ya Biar Ini Yang On Itu Api Mbak Ayah, Ataya Mbak Ataya, halo Mbak Ataya Taripin, Bu, udah masuk, Bu Oh, ya Bentar, Benisa mau cek Mbak Ataya, ngeri suara Benisa Kalau nggak ada Ini aja Mbak Aiska Coba disebutkan Mbak Aiska Dulu Apa itu Masaknya masih pakai Tumpu Masih pakai kayu Bahkan kayu Tapi kalau sekarang Sudah pakai kompor listrik atau Kompor gas Oh, betul 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 sekali Sip, kalau pakai tungku atau kayu itu Biasanya yang masih ada itu Punyanya Yang punya nenek ya Ini nggak tahu kalau nenek Kalian masih ada yang punya nggak itu Tungku kayu itu Minyak Minyak Oh, Aja Oh, iya Aja yang masih Aja yang kayak Aja yang kayak Buat itu Bakar sate Sate Itu Itu masuk ke teknologi Opo pangan Berarti ya Terus Ada yang mau nyebutin lagi Juga bebas Ayo siapa yang mau nyebutkan Contohnya Kalau malu-malu nanti Bu Nisa tunjuk ya Sebenar Bu Nisa mau Mbak Nisa Tiga Mina Mbak Nisa Mbak Nisa Sebutkan Mbak Nisa Sekologi Kalau dulu Lampu masih pakai Opor Terus Kalau sekarang Udah pakai Lampu Oh, iya Kalau dulu pakai Opor Sekarang pakai Lampu Gitu Bisa ya Itu ya Penerangan ya Dalam penerangan ya Oke Terus selanjutnya Kalau dalam Komunikasi Coba Bu Nisa Pengen Suaranya Mas Aksa Halo Mas Aksa Dapat disebutkan Perkembangan teknologi Dahulu dan sekarang Bisa Spring Terus selanjutnya 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 Terus Upload zaman sekarang Pakai HP gitu ya Oke, dalam komunikasi itu Naik dulu pakai kentongan Kalau sekarang itu menggunakan Menapun Seperti itu Coba anak-anak bisa bayangin enggak Kalau kita mau ngobrol itu harus kentong dulu Kalau misalnya rumahnya yang jauh gitu Pakai kentongan apa? Kira-kira ya Kalau enggak ada HP ya Bingung ya Nah itu coba Gimana coba misalnya Mau pengumuman Pengumuman-pengumuman Anak kelas 3 Arofa dan Mina Diharapkan untuk sekolah Nah Bu Nisa rumahnya juga Diharapkan untuk teman-teman Semua Anak-anak semua Gimana pakai kentongannya Susah ya Kabarinnya susah Kalau enggak pakai kentongan itu Zaman kamu juga bisa Pakai surat Surat itu loh Nah tapi kan kalau surat itu lama ya Lama Gak bisa Oke Nah ini Sebentar Pak Arifin Halo Iya Halo Oke Silahkan Insya Allah Oke Anak-anak kelasernya Pak Arifin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soli Siap Anak soli Siap Tepuk satu 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 Dua dua satu Ancentrasi 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 Semua lagi Luar biasa Semuanya Anak-anak kelas 3 Mina Maupun kelas 3 Alba Bagaimana kabar kalian Semuanya baik-baik saja Baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik semuanya Apakah ada yang Di antara kalian Hari ini tidak puasa Manfaatkan bulan Ramadan ini Untuk beribadah kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Semoga dengan kita Beribadah kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Dengan maksimal Dengan totalitas Allah mengampuni Segala dosa-dosa yang kita lakukan Tentunya Kalau semua dosa yang kita lakukan Diampuni oleh Allah Maka Allah akan memasukkan kita Kedalam surga Semuanya pasti pengen masuk surga Maka dari itu Semangat Dalam beribadah Ya tentunya Kalau kebelian Ramadan ini Beribadah Yang paling utama adalah Ya sholat Jelas kita harus menjaga Terus kuasa Kuasa wajib Dan tentunya Memperbanyak Membaca Al-Qur Sesuai dengan tema Yang kita bahas kali ini Adalah perkembangan teknologi Perkembangan teknologi ini Ternyata Bisa kita lihat Perubahannya dari Masa ke masa Mungkin Jamannya Nabi Adam Dan seterusnya Itu Pada zaman dahulu Itu orang-orang Kalau mau bepergian Harus jalan Jalan kaki Atau naik Punta Nah Tapi Mulai Ada perkembangan teknologi ini Manusia dapat Melakukan aktivitas perjalanan Dengan cukup mudah Yaitu Bisa menggunakan sepeda Terus ada motor Mobil Pesawat Dan lain sebagainya Itu adalah Salah satu Wujud dari Perkembangan teknologi Nah Yang Jadi Yang ingin Pak Arifin Bancarkan kepada kalian Mengapa manusia Bisa Menciptakan Alat-alat Atau benda-benda Yang memudahkan Aktivitas manusia Karena Mempelajari Alat-alat Bisa menciptakan Alat-alat itu Kenapa Karena Mempelajari Al-Quran Karena Mempelajari Al-Quran Ya Siapa ya Yang tadi menjawab Karena mempelajari Al-Quran Mbak Mbak Iska Ya Mbak Iska Luar biasa Ya Pak Gitu Oke Terima kasih Mbak Iska Telah menjawab Jadi memang Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Itu adalah sumber Dari segala Ilmu Cek-cek Suara Pak Arifin Masuk tidak ya Masuk Cukup jelas Atau masih Masuk Cukup jelas Ya Alhamdulillah Jadi Manusia itu Diberikan Anugrah oleh Allah Berupa Al-Quran Melalui Nabi Muhammad Terus kita Mempelajarinya Nah Pertanyaan berikutnya Mengapa Manusia Bisa mempelajari Al-Quran itu Sehingga Bisa berpikir Bisa Menciptakan Alat-alat Mengapa Atau apa Penyebabnya Karena Menghafalkan Al-Qurannya Terus Bisa Karena Manusia Menghafalkan Al-Quran Ada yang Bisa Menjawab Pertanyaan Pak Rifin Mengapa Manusia itu Setelah Ada Al-Quran Terus Bisa Menciptakan Alat-alat Tadi Kok bisa Menciptakan Nggak Nggak ada yang Bisa menjawab Ya Yaudah Pak Rifin Kasih Klu Karena Allah Memberikan Anugah Kepada Manusia Yang Tidak Dimiliki Oleh Hewan Apa Kira-kira Kecerdasan 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 Pak Rifin Tujuh Mbak Aiska Coba Jawabannya Apa Kecerdasan Kecerdasan Kalau Satu Orang Yang Jawabkan Pak Rifin Lebih 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 Kalau Kalau Banyak Sekali Yang Menjawab Itu Pak Rifin Kurang Jelas Jadi Benar Sekali Yang Disampaikan Mbak Aiska Jadi Allah Itu Menganugerahkan Kepada Manusia Dalam Wujud Yang Sempurna Karena Manusia Manusia Unggul Dibandingkan Hewan Perbandingannya Adalah Manusia Memiliki Akal Atau Kecerdasan Kecerdasan Hingga Akal Yang Dimiliki Oleh Manusia Tadi Bisa Dikembangkan Untuk Menciptakan Benda-benda Yang Bisa Bermanfaat Untuk Manusia Contohnya Yaitu Tadi Menciptakan Motor Mobil Dan Sebagainya Biar Manusia Itu Bisa Beraktifitas Dengan Mudah Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Tidak Memiliki Akal Walaupun Manusia Itu Membaca Al-Quran Tapi Kalau Tidak Memiliki Akal Maka Juga Tidak Akan Bisa Menghasilkan Perkembangan Teknologi Nah Jadi Manusia Itu Diciptakan Dalam Keadaan Yang Paling Sempurna Nah Kemudian Manusia Kita Atau Kita Semua Ini Memiliki Kewajiban Menggunakan Akal Kekiran Kecerdasan Kita Itu Untuk Kebaik Atau Untuk Beribadah Nah Nanti Kalau Kita Gunakan Kecerdasan Atau Akal Yang Kita Miliki Untuk Beribadah Untuk Kebaikan Itu Allah Akan Mengangkat Dajah Kita Menjadi Makhluk Yang Kuliah Dan Dalam Sur Sur Tapi Baikannya Nana Kalau Musia itu Memiliki Akal Pikiran Keterdasan Tapi Digunakan Untuk Berbuat Keburukan Berbuat Kelicikan Fitnah Dan sebagainya Maka Kira-kira Allah Akan Memberikan Kita Keadaan Yang Mulia Atau Menghinakan Kita Nanti Allah Akan Menghinakan Kita Dengan Cara Kita Ditempatkan Kedalam Eh maaf Kalau Orang-orang Yang Menggunakan Pikirannya Kata Dasarnya Untuk Berbuat Keburukan Maka Akan Ditempatkan Kedalam Neraka 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 Itu adalah Seburuk-buruk Tempat Yang Hina Nah Begitu ya Nana Jadi Kesimpulannya Allah Telah Memberikan Ilmu Kecerdasan Akal Kepada Manusia Maka Manusia Wajib Menggunakannya Untuk Berbuat Baik Baik Dan juga Ibadah Yang Maksih Siapa Yang Mau Membacakan Artinya Saja Quran Surat Al-Baqarah Ayat 269 Yang ada Di modul Halaman 2 Siapa Siapa yang dikendahi Kehendakinya Dan Barang Siapa yang Hanya Orang Orang Yang Namanya Siapa ya Tadi Tadi Yang Mbak Mbak Aiska Mbak Aiska Mbak 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 Pak Arif ini ulang ya Jadi dalam Quran Al-Quran ayat 20 Yang ada di modul Halaman 2 itu Allah berkirangan yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah Yaitu berupa kemahaman Yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Kepada siapa yang Dikehendakinya yaitu yang Dikehendaki oleh Allah dan Barang siapa yang dianugerahi hikmah Ya benar-benar telah Dianugerahi karena yang banyak Jadi yang diberikan Anugerah kefahaman Tentang Al-Quran dan As-Sunnah Itu merupakan suatu Anugerah atau nikmat Yang sangat banyak sekali Kemudian banyak orang-orang Yang berakal yang dapat Mengambil pelajaran Orang-orang yang berakal Memiliki pikiran, memiliki keterdasan Dia akan mengambil hikmahnya Atau pelajaran dari setiap Kejadian Kejadian Nah Penjelasannya seperti ini Anak-anak Cek-cek Suara pari masuk tidak Masuk ya Jadi Masuk Masuk Kita harus Mayakini bahwa Al-Quran ini memang benar-benar Wahyu dari Allah Semuanya setuju anak-anak Setuju Setuju ya Jadi kita harus yakin Al-Quran itu memang benar Ya tidak boleh ragu dengan Al-Quran Kemudian Kemudian Allah itu Memberikan Al-Quran Kepada manusia Berupa Kepahaman Tentang Al-Quran Bagaimana cara manusia bisa Bisa paham dengan Al-Quran Karena manusia memiliki Kecerdasan Manusia memiliki kecerdasan Sehingga bisa paham dengan Al-Quran Ya Jadi Allah memberikan Anugerah kepada manusia Bisa paham dengan Al-Quran Karena memiliki kecerdasan Kemudian Allah tadi Menjadikan manusia Memiliki kecerdasan tadi Sehingga mampu Mengembangkan pikirannya Untuk Membuat Sesuatu Karya yang bermanfaat Contoh karya Yang bermanfaat adalah Membuat Pakaian Membuat Kompor Dan lain sebagainya Itu bermanfaat Untuk kehidupan Manusia Biar Manusia itu bisa Praktifitas lebih Terus Ini Hanya orang-orang Yang berakal Yang dapat Mengambil pelajaran Nah maksudnya adalah Setiap kejadian-kejadian Dan di lingkungan kita Itu Ada Hikmahnya Ada Benfaatnya Ada nilai-nilai Kebaikannya Terus Manusia tadi Bisa menghasilkan Yang lebih bermanfaat lagi Itu hanya bisa Dilakukan oleh Orang-orang yang Berakal Bayangkan Bayangkan kalau ada Orang gila Bisa gak kira-kira Membuat motor Menjahit baju Dan lain sebagainya Tidak 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 bisa Maka dari itu Yang bisa Hanyalah orang-orang Yang berakal Nah Kita semua Kalian semua Anak-anak Klas 3 Itu Diberikan anugerah Oleh Allah Pikiran Dan Kepahaman Maka dari itu Manfaatkan Lepas Dan 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 Kalian Untuk Berbuat Baik Siap Anak-anak Siap Siap Alhamdulillah Agar Kalau kita Berbuat Baik Maka Allah Akan Membalas Kebaikan Kita Ya Betul Mbak Lia Allah Mulia Pak Arifin Kepotang-potang Bu Guru Perkembangan Teknologi Pak Tidak ada suaranya Pak Tidak Oh mungkin Mungkin Suara Ano Apa Sinyal Dunggu ya Dengar 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 Pak Arifin Menyampaikan Kalau kita Islang Memanfaatkan Kecerdasan Yang diberikan Oleh Allah Untuk Hal-hal Yang kebaikan Atau Yang keburukan Kebaikan Contohnya Itu Dibuat Ngapain Untuk Beribadah Membuat Teknologi Yang Bermanfaat Untuk Manusia Betul musuh dulu ya Oke kayaknya Pak Arifin sudah masuk lagi kayaknya sinyal ya Nah gitu ya jadi kalau tadi kita sudah diberi akal sudah bisa memanusia itu dibedakan antara manusia suara Punisa tidak terdengar ini Anak-anak bisa dengar suara Punisa ya ya oke terima kasih mohon maaf Punisa dan anak-anak semuanya tadi sinyalnya agak kurang stabil sehingga Pak punin terpuluh ya itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang intinya bahwa manusia itu diberikan anugerah yang sangat banyak sekali berupa kepahaman dalam memahami Al-Quran dan sunnah nah manusia bisa paham Al-Quran semuanya makanan kita untuk kebay kecerdasan manusia yang digunakan untuk kebaikan itu adalah teknologi yang dapat kita rasakan sekarang jadi orang-orang zaman dulu mempelajari Al-Quran terus memanfaatkan untuk kebaikan dan kecerdasannya dipakai untuk membuat alat-alat yang bermanfaat untuk manusia sehingga kita semua pada di tahun 2021 ini bisa menggunakan teknologi teknologi itu untuk kebaikan contohnya ada laptop ada HP ada motor ada pakaian sepeda lampu dan lain sebagainya itu ya bagaimana anak-anak bagaimana anak-anak semuanya sudah paham belum apakah ada yang mau bertanya tidak 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 ada kalau begitu coba Pak Arifin mau tanya siapa yang bisa menyimpulkan atau menyampaikan kembali apa yang Pak Arifin sampaikan dengan bahasa kalian sendiri semampu kalian inti dari yang Pak Arifin sampaikan ya Pak silahkan sebutkan namanya kita belajar apa nak hari ini nak ditunjuk aja Pak Arifin ya kalau tidak ada yang mau menyebutkan coba Pak Arifin tunjuk dari kelas tiga minan coba Pak Arifin lihat partisipannya siapa Mas Abid coba halo Mas Abid ada nggak ini Bapak nah kesimpulan yang Pak Arifin sampaikan kira-kira apa ya Mas lupa ya Pak lupa ya ya udah yang lainnya kira-kira siapa ya ini Mbak Nares mungkin Mbak Nares mbak Nares mbak Nares Mbak Nares Mbak Nares Mbak Nares sudah mikroponnya di nyala nih kesimpulannya apa Mbak Nares kita kamu belajar apa Diberikan kecerdasan oleh Allah agar bisa menciptakan hal-hal yang bisa membantu manusia dalam beraktifitas sehari-hari. Gimana Mbak Nara, coba diulang? Agak pelan saja. Boleh. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, misalnya membuat benda yang bisa mencari untuk menciptakan hari-hari. Oke, terima kasih Mbak Nares. Tentang untuk Mbak Nares. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita bahas hari ini. Silahkan dari siapa kita memberikan namanya. Pak Arifin menjelaskan. Pak Jajar, apa kesimpulan hari ini? Pak Jajar, apa? Pak Aiska, coba. Pak Arifin menjelaskan mengapa manusia bisa bisa mempelajari Al-Quran karena manusia memiliki akal atau kecerdasan. Dan kecerdasan digunakan untuk hal yang baik, seperti membantu, membantu untuk menciptakan untuk menciptakan hari-hari. Oke, terima kasih sekali Mbak Aiska. Cukup lengkap sekali ini. Tepat tangan untuk Mbak Aiska. Baik, seperti itu Bu Nisa dan anak-anak semua. Yang lebih yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Bu Nisa. Pak Arifin cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu Guru sampaikan ya. Semoga anak-anak materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa nanti untuk ngapain nak nanti sore. Untuk apa kalian harus sampaikan? Membantu orang tua menyiapkan terbuka puasa. Oke, nanti jangan lupa didokumentasikan ya. Biar Bu Nisa juga lihat anak-anak aktivitasnya apanya di foto-foto. Oke, dikumpulkannya masih besok. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa penutup majlis bersama-sama terlebih dahulu. Subhanallah. Subhanallah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Nisa dan Pak Arifin cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.